Nama lalu Muhammad Zohri seketika menjadi topik hangat yang diperbincangkan masyarakat Indonesia. Lewat prestasinya di bidang atletik, Zohri hadir sebagai anak bangsa yang mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Seketika profil lengkap tentang dirinya pun mulai terungkap. Mulai dari kondisi rumahnya sampai pekerjaan orang tuanya semasa hidup. Jadi seperti apa sosok lalu tersebut? Melansu dari beberapa sumber grid ID telah merangkum beberapa fakta tentang lalu sang juara dunia. Lalu Ahmad adalah anak dari seorang melayan. Selain melayan, ayahnya juga melakukan pekerjaan sampingan sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Begitu namanya muncul seketika potret rumah lalu di Lombok pun tersebar di media sosial. Banyak netizen yang mengunggah potret tempat tinggal sang juara dunia ini. Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Ma'arif kakak lalu kepada wartawan. Sebelumnya ini kan melihat rumahnya Johri, ini dia tinggal di sini dari kecil? Iya, dari kecil tinggal di sini. Sudah pernah, kan beberapa kali dia juara? Sudah pernah dia minta ini diperbaiki atau keluarganya? Tidak ada, tidak ada yang masih mau diperbaiki. Cuma dia bilang, dia tidak mau kalau saya sukses besok, saya cuma ingin mau beli tanahnya di luar kampung ini. Dia bilang, kayak di kebun. Dia bilang, saya mau beli tanah di luar, bikin rumah sendiri kalau saya sukses. Sampai dia bilang, kak besok kalau saya sukses, tidak usah kerja lagi, makan, dah keringat saya. Hadir sebagai juara dunia, ternyata kehidupan lalu begitu memprihatinkan. Selain tinggal di rumah sederhana, ternyata lalu merupakan seorang anak yatim piatu. Setelah potret rumahnya tersebar di media sosial, lalu kemudian menuliskan sebuah pernyataan yang menyeratkan jika ia adalah seorang anak yatim piatu. Lewat tweetan di akun tweetannya pada Kamis 12.07.2018 lalu. Ibunya meninggal ketika lalu duduk di bangku SD. Sementara itu, ayahnya menyusul ibunya menghadap sang pencipta sekitar satu tahun lalu. Ketika SMP, ternyata lalu terbilang siswa yang malas. Bahkan beberapa kali gurunya harus menyebut lalu di rumah agar mau berangkat sekolah. Lalu pertama kali bergabung dengan pelatnas pada akhir tahun 2017. Sebelum tergabung dalam pelatnas, ternyata lalu juga sudah sering keluar sebagai juara di setiap perlombaan yang dia ikuti. Ia juga merupakan bagian dari tim NAS Atletic Indonesia yang akan bertanding di ajang ASEAN Games 2018 bulan Agustus mendatang. Setelah beberapa kali memenangkan perlombaan di tingkat nasional, akhirnya lalu berhasil membawa nama Indonesia di kancah dunia. Ya, pria asal NTB itu baru saja membuat catatan prestasi sekaligus sejarah baru Indonesia di bidang atletik. Namanya disebut sebagai juara dunia pada kejuaraan dunia atletik U20 di Finlandia untuk nomor 100 meter putra. Semangat Zori! Perjalananmu masih panjang. Indonesia, bangga padamu! Terima kasih telah menonton!